Ararki Hoshi dengan draft yang cukup kuat menurut aku dari segi teamfight dan crowd control yang sangat bisa mendominasi di dalam teamfight nanti. Mampukah mereka membawa kemanangan untuk game yang pertama? So, buat kalian semua fans dari Alter Ego dan juga Ararki Hoshi, langsung banjirkan kolom komentar. Dan buat yang nobar, jangan lupa jaga protokol kesehatan dan kasih tau sanak saudaranya kalau kita bakal menuju ke match yang pertama. Ararki Hoshi VS Alter Ego! Oke, let's go, let's go, let's go. Kita sudah sampai di line of down untuk langsung menyaksikan di match yang pertama, di game yang pertama. Dengan adanya beberapa pergerakan yang dilakukan juga oleh beberapa player nama R7. Sendirian ditemani oleh VN di tengah dengan ada dua player sekaligus ingin menggantik-gantik ke arah purple buff yang dimiliki oleh Ararki Hoshi. Oke, disamperin begitu saja oleh seorang rasi. Stikert tadi keluarkan Udil, tapi nampaknya Albert mencoba untuk melakukan satu bar retribution. Dia memilih dengan sabar, memilih para pemain dari tim Alter Ego terkena satu bola dan mendapatkan first plot. Didapatkan rotasi dari sang kapten membuat para pemain dari tim Ararki Hoshi berhasil mendapatkan first plot dengan cukup cepat. Waduh, Rasi ingin pulang bersama dengan Rex Lona, tapi ternyata Abyssal Arrow merubah segalanya. Poros rotasi dari VN-nya sih yang mungkin unpredictable banget sama teman-teman dari Alter Ego. Karena mungkin mikirnya bakal ke arah gold lane, balik lagi karena butuh bantuan juga dari Skylernya. Dia bakal kena pressure banget di bagian gold lane, tapi ternyata R7 dan VN itu ngelakuin poros rotasinya ke bagian EXP lane. Ini runner banget makanya. Yes, karena yang sepertinya udah aku bilang dari pertama, emang kita tahu ya, dengan permainan GB terhadap gold lane itu sangatlah normal. Tapi alangkah baiknya, kalau misalnya EXP lane-nya masih tetap butuh bantuan, itu juga dibantu dalam segi rotasi dari seorang roamernya. Tidaknya, bukan laning-nya dari kedua belah pihak yang gagal entah dari EXP ataupun dari gold lane. Sama-sama tidak mendominasi kok kita lihat dari segi gold lane-nya. Iya, makanya. Ini gara-gara Renner sih. Thanks to Renner, sniper-nya. Waduh, ini R7-nya benar-benar sendirian, tapi ternyata untuk kali ini dengan cukup cepat jadi 4 orang loh. 4 orang ada di area dari EXP lane. Alright, lihat. Langsung udah ada turtle yang kali ini berada di lane of dawn. Tapi Rashi tidak akan meninggalkan begitu saja. Amy mencoba melakukan kontes di arah turtle. Tapi nampaknya dia memilih untuk melakukan farming dengan adanya parpo-boaf yang sudah muncul ke lane of dawn. Untuk di head-to-head-kan dari Amy dan juga dari seorang Albert. Ini bisa kita bilang lebih membutuhkan Amy dari segi parpo-boafnya, Pak Pulung. Oke, dan sekarang turtle-nya. Udah ada beberapa player dari arah QC berkumpul. 3 orang. R7-nya berusaha untuk mengusir mundur pergerakan Rashi. VN-nya udah mulai hadir. Fai-nya melihat dari kejauhan. Rex Lona-nya belum bisa mendekat. Udah level 4. Harus hati-hati dengan adanya Way of Dragon. Siapa yang akan menjadi korban. Habis Allah Rho pun belum kena ke arah siapapun. Oke, dilepaskan begitu saja Albert dapetin turtle. Rotasi langsung mundur ke bawah. Tapi lihat di arah bottom lane. Alu seracing dari AMYY. Mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle lane. Demikian dari seorang Albert dan berhasil. Goldbach pun akan coba didapatkan. Tapi lihat Skylar dengan shotgun yang memberikan surprise attack. Di depan sana Amy. Wabar hampir saja. Tapi untung dia masih bisa selamat. VN membuka mapnya dengan satu buah trap. Mencoba untuk memastikan diri Amy untuk mundur terlebih dahulu. Karena terlalu terang untuk tim Arak Yohi. Sementara ini untuk Amy masih memimpin dari sisi level. Karena dia tadi udah duluan di level 6. Dan juga Way of Dragon-nya Konek. Untuk kali ini pinnya masih bisa selamatkan. Dia melemparkan Amyselro. Hampir aja terkena. Ada slicker-nya udah di keluar. Tapi Nino mencoba untuk mengeluarkan Anglic Room-nya. Tidak ada yang berhasil diamankan. Lewat fight yang barusan terjadi. Dan bahkan kita lihat di sini. Dari para pemain dari tim Alterigo pun tidak bisa mendapatkan. Tapi yang aku sedikit membingungkan adalah Reklona tetap mem-follow up. Dua after yang dilakukan. Retribution mau dikunakan oleh seorang Ami. Untuk mengamankan Orange Buff. Stellar masih melakukan fucking damage. Dino akan menjadi pilihan. Tapi Stellar gak peduli. Dia ingin satu buah play team. Yang membuat dia bakal sustain dan menjadi kaya raya di Arabah. Nah, ini biru PSN sudah dikeluarkan. Gak kena kerasi apapun. Ada Clay juga yang memberikan backup-an. Dua orang pulang bersamaan. Ada waktu yang mungkin terbuang. Dan ada waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Beatrix. Kita pindah lagi ke sisi lain. Alright. Profesor KB kali ini Alterigo. Mungkin landingnya tidak cukup baik dari 13 sisi Profesor. Ya, bahkan melihat Nino yang tidak terlalu dominan-dominan banget. Goldnya juga tidak terlalu berbeda jauh. Ini aku bingung. Apa yang dilakukan dari teman-teman Alterigo. Ketika mereka melakukan cutting rotation gitu loh. Untuk teman-teman dari Araki Hoshi. Karena Nino yang seharusnya dia unggul banget di gold lane. Dan dia malah bisa dibilang hampir ketinggalan sedikit aja. Gold leadingnya dari Skyler. Oke, lihat di depan sana Albert. Bakal mengadu retribution. Dan diamankan oleh seorang Amy yang kita tahu. Dengan emblemnya bakal menambah 20% dari retribution itu sendiri. Wow. Kali ini ditutup pergerakan R7. Dengan ada Fully Starwood. Tapi Pied is coming. No construct dikeluarkan. Tapi Albert masih coba untuk bertahan untuk mundur. Dan rasi menjemput pergerakan dari Pied. Kerugian dari Parable Buff yang sangat-sangat cukup tinggi dari seorang Albert. Tapi Amy akan melakukan kontes. Karena dua player bahkan dari tim Alterigo. Mereka stand by on position. Garsah PYN dikejar begitu saja. Tapi lihatlah suara si Kegel dan nalanya. Beruntung karena pipir. Pipir pun harus tumbang. Locustra dikeluarkan. Rex one arus down. Rasul tersebut. Payu masih bertahan. Amy is coming. Dan World Manipulation menutup pergerakan. Tapi Nino. 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 Momoto Clay. Menutup satu World Manipulation. Dan bahkan Nino yang arus down. Itu dia. Plexus sudah digunakan barusan. Tapi malah dirinya yang telah terkena. Tapi Amy-nya berusaha untuk mendapatkan Tartal. Tanggalnya diamankan oleh Albert. Mendadak dia hadir. Dan juga maju ke bagian depan. Hilang sudah Tartal tersebut. Wow. Retribution yang cukup baik. Sedangkan bisa kita bilang. Dari emblemnya sangat berpengaruh. Tapi Albert masih bisa mencuri Profesor. Iya levelnya sama soalnya. Dan untuk perbandingannya mungkin. Terlalu cepat dari Amy. Melakukan satu retribution barusan. Kali FICE di Renderetoplay. Oke. Bakal coba ditumbangkan dari Albert. Masih selamat. Pimpin Dweb Dragon. Karena yang salah Rexlona. Bakal menetralisir teamfight kembali. Alta Rigo. Mereka tidak mau memasakkan kali ini teamfightnya. Tapi mereka ingin memasakkan objektif game. Ditutup. Rexlona. World Manipulation. Gak bisa mempertahankan satu buah dari depan. Tapi Amy akan menjadi korban dari seorang Albert. Retribution out point. Albert cuma akan menjadi korban kedua. Tapi nampaknya Albert masih selamat. Salah. Jokat. Dikluarkan. World Manipulation again. Dan bakal pahit tertangkap. Sang kuda kali ini. Harus dilapasam dengan Dino. Aran kiwa Albert masih mau lebih. Tapi gak berhasil. Kehilangan 3 player sekaligus dari Alter Ego. Membuat mereka harus pulang terlebih dahulu. Harus sabar terlebih dahulu. Dia awal nih. Dengan adanya satu Outer Tarot di area mid yang dihancurkan. Tapi bayarannya. Ini dah. Intan karma yang didapatkan oleh Alter Ego. Sebenarnya satu hal sih. Ketika mereka gak notice Skyler ada di landing face-nya. Atau bahkan turretnya belum dihancurkan. Artinya Skyler pun melakukan rotasi. Dan mereka mungkin kurang aware terhadap karir dari Skyler. Yang mana dia juga melakukan dealing damage dengan sangat amat bebas di belakang. Jadi untuk sekarang pun menurutku ketika Skyler-nya tidak terlihat. Artinya mereka tuh harus mulai worry sama bagaimana land-up mereka. Dengan kurangnya damage dari Alter Ego Esports. Oke. Kurangnya damage. Walaupun dengan ketebalan cukup tinggi. Mereka masih dependen sekali dengan damage dari seorang Nino dan juga Amy. Tapi kalau kita bisa bilang juga. Ini ada satu hal yang mungkin bisa dilakukan Alter Ego. Adalah membawa agak sedikit lebih masuk ke arah lead game. Kylos bakal lebih sustain. Iya kan. Force skill dari Ararki bakal lebih banyak terbuang untuk Alter Ego. Dan mereka tuh masih bisa melakukan continuity teamfight Profesor. Iya. Atau teamfight jangka panjang ya lebih tepatnya. Amy juga masih butuh satu level lagi. Sebelum palunya membesar di level 12. Terus sekarang Rexelona sih. Rexelona lebih tepatnya nge-cancel kayak tadi aja. Nge-cancel Clay. Jangan sampai dia nge-trigger dari The Way of the Dragon-nya terlebih dahulu. Karena itu bakal memberikan informasi bagi teman-teman dari Ararki Hoshi untuk nabrak balik. Oke. Dan bakal kita lihat udah ada tiga pemain dari tim Ararki Hoshi. Yang standby berada di arah rumput sebelah kanan. Bahkan Rexelona juga memberikan informasi. Ini mereka kalau menabrak ini agak cukup berbahaya. Sudah kalian lihat tokoh sekat yang dilakukan. Demis terlalu sakit. Oh my god. Soul Eater mengangkat jiwa dari seorang Rashi. Gat kasih ampun sedangkan. Cicil, menyicil dari Skylar. Kecil-kecil lama-lama jadi gunung. Berhasil mendapatkan satu buat turunnya tambahan. R7 gak kuat menahan dia. Tapi Loh. Dengan satu buat jat gondol. Membuat satu poin terdiamankan. Warporek pula serahkan. Dua poin diamankan Albert. Lihat. Kerugiannya cukup banyak. Utupan pemain dari tim Malterigo. Snipernya on point. One last hit. Asap o'ball Albert. Tidak bisa dihentikan Pak Bulung. Sebuah aksi penebakan arah. Yang sangat baik tadi dari snipernya. Bagaimana prediksi yang dia lakukan. Damagenya masuk semuanya. Hilang dua player. Dimana satu inner tarot tadi. Merhasil dihancurkan. Dan sekarang waktunya. Arar Kihoshi. Mereka melakukan tekanan. Tapi sepertinya mereka masih bermain. Di luar jalur river ya. Mereka belum mau masuk terlalu dalam. Kedalam area pertahanan yang memiliki oleh Alter Ego. Terlalu beresiko sih. Kalau main front to back dari teman-teman Arar Kihoshi. Mereka harus main pick off dulu. Karena mereka bawa Eliana balik lagi. Dan dilihat itu satu momen. Dari Finn. Yang sebenarnya dari tadi. Masih berhasil. Cuma jangan sampai ini dibawa ke late game. Kenapa? Karena kalau dibawa ke late game. Fai. Dia bakal nahan ribuan damage dari Arar Kihoshi. Oh my god. Lihat tuh. After that telah keluar dari R7. Kali ini yang terkena damage-nya. Rexlona. Ini harus lebih berhati-hati. Tapi gue sih. Lihat Rexlona bermain dengan PD kali ini. Dia bahkan sampai gunain source skillnya tadi. Untuk mendapatkan satu buah R7. Di atas bottom line. Yes. Covernya yang cukup bagus. Cuma yang harus diperhatikan adalah. Lord sudah berada di arah lane of dawn. Kalau berdatang bapak Lord terhormat. Tapi source skill. Dari source juga spell. Yang dimiliki dari alter ego. Mereka masih tidak ada retribution. Mereka tidak ada dari segi flicker. Akan kakak berhasil diamankan. Tapi no. Nampaknya karena R7 mencoba untuk memosong. Arar Kihoshi tidak ingin melanjutkan war. Lebih lanjut lagi. Nih. Mereka juga tadi udah merelakan dari Lord-nya. Ada ketelambatan dari retribution juga. Karena mungkin miskalkulasi. Tidak bisa dipaksakan walaupun levelnya. Dari Aulus itu sendiri udah di atas level 12. Dan sekarang ada fun fact by Grab. Pada MPL Season 8. Skylar tidak pernah memakai marksman di God Lane. Kini dari total 3 game. Dirinya selalu memainkan Batrix. Batrix. Ya. Ini menarik banget. Apalagi dengan yang dari tadi dia. Mendapatkan 4 asis. Dan bahkan udah Malefic Roar. Jadi emang udah ready banget untuk fight di late game. Tapi ingat. Skylar juga gak bisa bermain di late game. Karena ini adalah hero yang lumayan early. Dan ngomongin late game. Amy. Makin lebih berbahaya. Tidak bisa dipaksa di atas level 12. Dia keluar dari rumput. Tapi nampaknya disana ada Amy, Razzie, dan Revlon. 3 PS1. Bukan hal yang baik. Untuk para pemain dari tim Alergy Oshii. Lord masih bergerak bebas di atas level 40. Ini biter akan menjadi pilihan. Tapi kali ini Lordnya bahkan sempat dihilangkan oleh para pemain dari tim Alterygo. Karena mereka masih memiliki seorang Lilia. What's the little girl? Waduh ini best artnya belum ada yang berhasil ditumbangkan. Untuk Lordnya juga udah dihilangkan. 5 player dari Alterygo masih berada di bagian dalam. Glorious partwaynya udah langsung dikeluarkan begitu ya. Tapi Ternyata coba lihat R7-nya. Mencoba untuk mengoperkan Bicu. Gimana pertahanan dimiliki oleh Alterygo. Ispon di belakian belakang. Untuk Clay-nya. Begitu baik mengeluarkan Relo Man Pulai Sena. Juga Nino sedikit lagi. Api terlisah hilang. Langsung panggulan dari Pak Kito-nya. Begitu menyakitkan. Baru untuk Amy sendiri kali ini. Andai Fury dikeluarkan. Tapi malah dirinya yang begitu sekarat dan harus pulang. Terpotong oleh seorang Albert dari arah belakang. Bukan hanya objektif yang dincer Albert. Tapi lihat poin kill yang didapatkan. Dia gak peduli. Karena dia tahu dengan damage yang cukup burst. Bisa menumbangkan para pemain dari tim Alterygo. At least dia dapetin 1 poin kill. And Rassi berada di arah mid lane. Dicobat-cobat mempertahankan. Tapi Albert memilih mundur ke arah belakang. Dan Fai masih berada di garis depan. Sebagai tembok utama. Poros pertahanan tim Alterygo Esports. Nih Skylernya terus-terusan ya. Snipernya nyicil. 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 Sekali ada damage yang kena. Ini dia itemnya bro. Ya udah ada Barsecure Fury juga. Lumayan bahaya sih dari Amy-nya. Cuma. Untuk saat ini. Yang harus diperhatikan adalah. Naples of Dragons dari Finn. Yang sepertinya berfungsi dengan baik. Jadi Rassi dan Rexlona juga gak bisa salah-salah untuk jump in ke arah depan. Dan Rexlona tadi aku nangkep banget dia. Dapetin Skyler dengan The Way of Dragons. Tapi terlalu jauh di sana. Jadi. Harus dipikirkan matang-matang. Apakah perlu. Untuk jump in gitu. Itu loh. Ke arah bagian backline. Dari teman-teman Ararki Hoshi. Hanya untuk mendapatkan satu Skyler. Karena menurut aku. Powernya bukan di Skyler. Tapi di Clay. Powernya bukan di Skyler. Tapi di Clay. Itu betul sekali. Tapi untuk bisa menghilangkan damage per second. Dari tim Ararki Hoshi. Mereka harus menimbangkan Skyler. Sedangkan. Tapi kalau menurut aku profesor. Aku setuju banget sama kamu. Karena untuk mencapai seorang Skyler. Mereka membutuhkan dua step. Ya. Menabrak word manipulation. Baru dapetin Skyler. Kalau gak ada Albert di sekitarnya. Kalau gak ada R7 di sekitarnya. Betul gak? Kalau gak ada flicker pula. Iya. Semuanya itu menjadi sebuah instrumen yang begitu baik. Dan sekarang. Udah ada Glorine Padway. Tapi Lordnya udah berhasil diamankan juga. Soe pemain dari Ararki Hoshi. Dilompat tim Valistar. Mwanda impiri dikeluarkan juga. Mereka mundur teratur. Oke. Ternyata mereka dari tim Alter Eko. Tadinya niat untuk menabrak. Cuma agak sedikit terlambat. Yap. Kalau mungkin tadi di darahnya sekitar setengah kurang. Itu masih oke banget. Masih sempat. Itu divide bakal pecah banget. Tapi. Itu yang pernah aku bahas sama Ranger Mas tuh. Yes. Di MPL ya. Kita telat 3 detik aja. Telat itu udah ilangkan objektif pasti. Betul banget. Bahkan bukan hanya itu. Kita salah move satu aja. Itu bisa comeback dilurusin. Dan ini dia. Dimana Ward berada di arah bottom lane. Lord sudah di enhance. Lord sudah bisa mengamuk. Dan bahkan di arah top lane sana. Amy tercakap. Ward manipulation from Clay. Menutup pergerakan dari seorang Amy. Ini pecarat tim Valcer Eko. Mereka berhasil melakukan clear terhadap seorang Ward. Tapi tiga super minion. Tanpa adanya ini peter turret. Plus tanpa ada seorang Ibi. S7 Volley Starble yang bukan Volley Monster yang baru ulang tahun. Tapi raci di depan sana. Si Klingger karena seorang Albert. Tanpa dapat di satu poin. Klingger digunakan. Galar menjadi pilihan dapatkan Pai Tuba. Dan sisa di rona juga Rex Lona. Ini bantana Pabulo. Hanya menjadi sebuah kerugian begitu berarti. Dan Rex Lona mencoba untuk maju ke bagian depan. Albert yang malah-malah. Sama balaskan keadaan aja. Hilang sudah Rex Lona. Hanya menyusul. El Nino gak ada yang bisa dilakukan. Game pertama harusnya menjadi milik dari Arar Kiyoshi. Karena mereka masih berusaha dan juga ada daya dan upaya yang dilakukan. Namun gagal semuanya. Game pertama milik dari Arar Kiyoshi. Wow. Gameplay pick-off yang akhirnya berhasil dipertontonkan. Bagi teman-teman dari Arar Kiyoshi. Itu kayak dapet jackpot sih di bagian top lane. Karena mereka tahu Lordnya di arah bottom lane. Dan mau gak mau mereka bakal manipulasi gimana caranya rotasi agar Arar Kiyoshi ini lebih diunggukan dengan pick-offnya tadi. Lagi dan lagi. Nomor satu. Nomor satu turun terus. Ya. Ini bukan hal yang baik ketika Cloud bermain di patch yang sekarang. Apalagi jungler. Jungler bertemu dengan Assassin Burst Damage. Ini yang nangkepnya siapa ya? Ini oke Kadita dan juga Selena punya. Gue lebih suka dia di arah gold lane papul. Kalau gue ya gue gak tekan apa professor. Masalahnya Matilda juga kan poking damage power spike di early-nya bagus banget. Bagus. Dan dia untuk invade jungle bakal bebas kan. Itu dia. Dan satu poin. Kalau misalnya di early ini. Parfum buff dari seorang Cloud itu berhasil diamani. Tamati Marangi. Efek domino berasa. Oh bukan domino lagi pak. Lumpuhkanlah ingatanku. Kalau misalnya kalah kata penyanyi mah. Menarik. Tau kan langsung dijaga 2 B. Iya pastilah pasti. Apalagi dia bawa Selena kan. Selena lumayan cepat buat ngebantuin early. Di jungle. Cuma ya apakah akan ada kerusuhan terjadi. Spin. Kita lihat mati dulu nanti. Di bagian jungle awal seperti ini. Alter Ego harus membawa game ini minimal banget ke arah mid game. 15 menit. 15 menit sih pak. DHS golden stuff. Nggak at least udah 2 item itu untuk bisa teamfight dan juga pickover. At least. Ya at least. Jangan sampai terlalu mendominasi. Tapi lihat disini Amy. Langsung menggunakan satu bar retribution. Karena dia tahu betapa pentingnya parfum buff untuk seorang Cloud. Dan bahkan pimpin di depan sana bakal di first block. Lasso narasi bakal coba didapatkan. Dan Nino is coming. Menujukan satu bar eksekut. Dan this is it. First block di tangan dari seorang Nino di area Basel Land. Yoi walaupun kali ini. Mereka mungkin berpikir akan ada gangguan tambahan karyo resbub. Tapi ternyata tidak. Karena pemain dari Alter Ego Amy udah berada di area sportnya tersebut. Ada selena yang tepat berada di depannya. Untuk memberikan bantuan. Sementara itu dari minimap kita lihat. Di bagian atas masih ada Mayom. Tapi di bawah El Nino. Dengan power pick yang dia milikin. Mulai mengacak-ngacak pertahanan. Lihat. Kylar. Dia selalu menabung kayak yaudah biarin minionnya dateng. Gue gak harus buru-buru. Dan sedangkan Nino juga belum bisa melakukan freeze lane. Langsung naik-naik arah belakang. Albert mencoba untuk mengejar. Tapi kayaknya agak sedikit terlalu jauh. Bahkan Pippin is coming. Lujuk harus seorang Ami. Ami masih level 3. Tapi langsung ada Albert yang mencoba menggocek leles dari seorang Rashi. Oke Rashi. Selenanya belum membuahkan hasil sejauh ini. Walaupun tadi di awal kita lihat. Udah ada garukan yang diberikan terhadap penggunaan dari Benedetta. Mulai maju ke bagian depan. Ada lagi yang naik-naik. Tapi tidak mengenai Skylar. Hanya memancing keributan saja dari kejauhan. Oke. Apakah kali ini Albert akan membuktikan omongannya. Kalau dia udah tidak bisa pakai link lagi. Atau malah itu hanya bullshit semata. Untuk menggocek. Hanya pancingan-pancingan saja ya. Iya bener banget. Pippin langsung coba terkena damage. Tapi El Nino is coming menunjukkan seorang Pippin. Lele-nya gak berhasil mengenai. Tapi lihat damage terlalu sakit dari Nino. Untungan coba dipolo apa oleh seorang Clay. Pippin masih berada. Bahkan dilap begitu saja. Mencoba eksekut. Nino again. Strike to Finn. Sedangkan lihat Kadita Reslona. Berhasil dihindari. Pergerakan yang cukup baik. Solid. Seorang Dedet from Bogor. Itu barusan Nina emang memanfaatkan banget. Apa yang dia milikin mobilitas yang begitu baik. Namun sekarang. Pay-nya menjadi sebuah tembok utama untuk rekan-rekannya di bagian belakang. Sudah ada Emi dan juga Rashi. Reslona sudah mulai hadir juga. Mister Lightweight yang keluarkan. Tartal-nya masih belum ada yang memiliki. Dota-nya sewelkomenya gagal untuk mendapatkan karena satu orang. Namun ternyata untuk Clay kali ini. Dengan ada Real Warfare Legend. Belum ada satu orang pun yang berhasil ditangkap. Malah sekarang Pak Ratsia. Ada lagi pergerakan dengan Blazing Duet yang dilakukan. Hilang sudah Clay-nya. Oh my God. Permainan luar biasa. Langsung ada Blazing Duet. Albert sudah kembali kembali di panggilan suara pipin. Tapi Albert ternyata masih mau lebih. Retribution gak ada. Dia bersangkut di atas satu buah tembok. Tapi karena dia tahu. Emi sudah pakai Retribution-nya. Emi sudah menuju ke arah belakang dengan satu buah mirror image. Albert akan lebih tenang untuk mendapatkan satu buah Tartal tanpa kontes Profesor. Ya dan bahkan levelnya sih yang paling jelas banget. Signifikan banget. Ada satu perbedaan level di sini. Dan R7 juga gangguin banget ke arah Emi-nya karena dia tahu. Emi gak boleh untuk mencapai scale up maksimalnya di nanti late game atau bahkan mid game di menit 15. Karena R7 bisa tumbang. R7 bisa dihabisin sama Emi dengan adanya attack speed yang cukup sakit. Dan jangan lupa. Demon Hunter Sword masih menjadi salah satu sosok yang menakutkan di mata seorang Esmeralda. Tetap masih mengerikan seorang Demon Hunter Sword. Apalagi ke laut ini kan yang nantinya di late game bakal bikin ke arah malefic roar. Untuk awal-awal kayak gini dia gak bakal punya penetrasi yang bakal tinggi gitu loh. Tapi sementara itu ngomongin soal late game semuanya mungkin bakal bikin ke arah armor. Ke arah item defense juga salah satunya defense untuk fisikal. Oke liat Nino bakal coba disuruh tinggal. Uh lele-nya digoceh begitu saja lewat hanya dengan sayapnya. Nino kebetul. Menuju ke arah bottom lane Skylar again and again. Memilih ke arah objektif game. Nino gak bisa berdaya lagi untuk mempertahankan dirinya di arah bottom lane. Dan bahkan melihat itu adalah Skylar yang masih konsisten. Dengan melakukan sedikit pick off terhadap play dari Sir Rex. Dan tak mampu numbangkan. Dan Albert. Dua poin lagi di tangan Albert. Ini bisa menjadi bahaya untuk Amy. Amy harus bergegas untuk memikirkan win of nature Profesor. Iya tiga poin kill bahkan semuanya dari tangan Albert. Dan ini makin lebih mengerikan kalau dia dapetin empat bahkan lima. Dia bakal bener-bener scale up banget di early game kayak gini. Menit empat loh bayangin. Dia dapet rating di bawah tentunya. Dapetin poin dari Skylernya juga sebagai asis. Dan untuk saat ini dengan bebasnya Skylar bakal lebih mudah untuk melakukan rotasi. Wah ini untuk Red Flora sendiri gak boleh lagi miskalkulasi kayak tadi ya. Di saat dia ingin mendapatkan langsung ke arah Clay. Bener-bener kesalahan seperti itu gak boleh diulangin. Karena mereka, para Arki Hoshi punya link dengan mobilitas tinggi yang siap untuk langsung menjadi sang eksekutor terhadap player dari Alter Ego. Wow, Amy mengambil celah yang kecil. Tapi lihat R7 is coming. Menuju ke arah top lane. Lihat damage-nya udah terlalu sakit. Sosok menakutkan langsung ada placing duet R7. Udah gak purify-nya. Nino mencoba dikocek. Tapi Nino seperti ada sedikit salah jalanan 9 for 9 untuk mundur. Gak berhasil ditumbangin R7 masih bertahan. Nino one last hit. What are you doing? Execute almost is never enough. Hampir gak pernah cukup, Pak Pulung. Hampir aja bisa mendapatkan cara Esmeralda. Dan pastinya siapa yang menebak kalau El Nino akan balik badan. Dan memberikan serangan terakhirnya sebelum dia pergi. Kita semuanya mikir dia pergi loh, Prof. Aku mikir bakal mundur, Prof. Walaupun ada Execute sekalipun. Kan masih ada Stardust, Prof. Silahkan. Iya, sama sih. Apalagi mungkin karena Bloodlust X jawabannya. Di sini kita tahu bahwa War X udah lumayan mahal harganya. Dua ribuan, tapi untuk Bloodlust X lumayan murah. Gimana dengan Sword sudah di tangan Amy juga. Jadi jangan lupa kalau seandainya sekarang. Karena Nekioho sih harus memperhatikan Amy-nya udah punya damage. Wah, ditembak dong itu. Untungnya gak akan nari loh. Men-Blessy langsung dikeluarkan. Mau pergi ke arah mana untuk Pai-nya. Karena Pai-nya sekarang masih didapatkan. Rasinya pun harus mengeluarkan Flicker. Guna untuk menyelamatkan dirinya. Kalau kata Albert, Karampli mau kemana Bestie? Langsung coba disumbangin. Tapi Amy, Amy gak boleh dia terpikot. Ice Retribution. Amy, langsung dengan 1 bar Ice Retribution. Dia bisa berlari dengan lebih kencang lagi. Mempertahankan dirinya. 1 bar Plastic Sweat Car. Soor Skyline. Tapi disana damage yang masih bisa ditatapin. Tidak, Albert is coming. Amy masih bisa menyelamatkan dirinya dengan 1 bar Mirror Remake. Dan bahkan rahasi. 1 hit? 1 hit. Itu dicolek. Pakai Render Apeti. Wow. Pakai Ultimate. Waduh. Itu ampun dah ya. Kita tahulah bagaimana damage dari Stryper. Yang dimiliki oleh Patrick. Namun untuk sekarang ada pertempuran lagi. Siapa yang akan mendapatkan ke arah Alter Tarot Mid ini? Akan ke Ararchiose bisa? Atau ke Alter Ego bisa mempertahankan? Ditembak lagi? Gak kena karena siapa? Andai kalau kena. Sakit banget Bestie. Ini bener-bener Rex Lona yang harus memulai semuanya. Untuk membalikan keadaan. Rex Lona harus berada di arah rumput. Yang dimana? Tidaknya at least. Dia bisa menumbangin Skylar. Blessing Dua lagi-lagi dikeluarkan untuk clear minion saja. Membuat performa main dari tim Alter Ego. Kali ini bisa mendorong poros tengahnya. Melihat adanya satu buah. Titik tapi lihat seperti yang kita bakal coba duga. Satu buah. Ropev belum bisa dilambatkan hari. Dan bahkan Rex Lona yang tumbang. Skylar menjadi pilihan. Seperti yang sudah kuduga. Tapi nampaknya belum maksimal, Profesor. Iya, tadi sih kayaknya mungkin miskalkulasi juga sih. Apalagi belum ada spell loh. Yang dikeluarkan dari teman-teman RR Kihoshi. Untuk men-trigger menurut aku. Jangan buru-buru dari Rex Lona-nya. Rex Lona-nya kayak nungguin timing aja. Biar Rashi aja. Rownya connect. Baru nanti bakal di follow up dengan cepat. Waduh, waduh, waduh. Ini bener-bener untuk R7 pede banget ya. Dia lompat ke dalam rumput. Ada dua orang, tiga orang. Sekarang dijogetin. Dia mundur lagi. Pede banget guna. Untuk mengusir pemain alter ego. Dimana rekannya ingin mendapatkan Lord yang pertama. Oke, langsung ada lele yang melakukan check boost. Rex Lona-nya memberikan informasi. Udah pada siap. Para pemain dari si Mararkeosi. Ternyata Rex Lona hampir tertangkap. Ropev. Hanya mengangkat Albert. Tapi damage yang gak masuk. Gak maksimal. Satu buat tepuk sobat dikeluarkan. Berdua sekarang. So, Rashi. Masih tertangkap di depan sana. Tapi lihat. Vipin. Bakatnya bersumbangin El Nino. Tidak berhasil. Berhasil. Lassin. Dan bakat Albert. Terperangkat di atas tembok. What are you doing? Shunt down. Berhasil diamkan oleh El Nino. Membuat Albert harus tumbang tak berdaya. Ya ampun. Itu nih. Birok-birok. Coba lihat. Masuk ke dalam tubuh dari Cloud. Hanya ada satu bar SP terakhir yang dia milikin. Dan hampir aja diambil. Tapi. Udah hancur udah. Ini namanya Oh Skylar. Oh Skylar. Oh Skylar. Boleh. Mengerti maksud saya Profesor? Saya mengerti. Mengerti banget. Luar negeri kita Pak ya. Benar. Oke. Aku juga mengerti bahwa player head to head by Lita kita. Melihat bahwa apa yang dari tadi menahan dealing damage. Yang sangat amat banyak sekali. Tapi. Emang dia menangin dari segi kill participation. Untuk segi dealing damage-nya. Malah. Untuk di game kali ini kayaknya. R7 yang lebih megang kendalinya sebagai EXP. Dia loncat dengan sangat amat sepercaya diri. Dan berkali-kali kita menangkap. R7 selalu berhadapan dengan 2-3 hero sekaligus Pak Bulung. Nah. Emi-nya berhasil diambil dong. Karena ada Finn dan juga Skylar yang bekerja sama Barutan. Bahkan untuk kali ini dengan Selena yang berhasil diambil. Berarti ada 2 orang yang udah hilang. Oke. Pai bakal terperangkap di depan sana. Lihat Barat selumput tak berdaya. Gak bisa pulang dan walah hit. Berhasil diamankan oleh L7. Ini pecana. Nino versus everybody. Bukanlah yang baik. Nino bakal ditubangin Skylar. Gak ngasih kesempatan sedikit pun oleh seorang Nino. Untuk bisa mendapatkan poin atas dirinya. Lihat Skylar pun belum ditubangin sama sekali. Rexlona harus menyelamatkan para pemain dari team Alter Ego. Dari kekalahan. Dan langsung disodok oleh seorang Albert dan Albert. Nampaknya masih belum berhasil mendapatkan poin atas seorang Rexlona. Ini sakit banget sih damage-nya Patrick. Sama seperti kehidupan. Dimana kita kadang diberikan harapan. Tapi bukan diprioritaskan. Atau kali ini dipertahankan. Tapi tidak diperhatikan. Karena udah sakit banget. Damage yang diberikan barusan. Oh my God. Lele-nya kena. Tapi itu seperti di kehidupan. Nampaknya didapatkan. Tapi hanya harapan palsu. Untuk mendapatkan poin atas seorang Clay. Aduh, aduh kalian. Kalian semuanya dikasih harapan. Padahal kalian cuma teman ya. Jadi daripada kalian cuma berteman lama-lama. Langsung aja pakai kode promo MPL ID XGRAPH. Karena sama dengan 50%. Emang sombong. Beda kalau udah punya buntut kembar. Item. Oh, tapi timpat kayaknya terjadi. Oke. Tapi di belakang sana. Nino langsung mundur respect. Lele-nya kali ini tidak bisa di follow up. Oleh seorang Alter Ego Esports. Sebagai perempuan dari tim Alter Ego. Mereka terkunci di dalam base-nya. Tiga lane yang berbeda. Mereka dari tim Artyoshi. Nampaknya ingin membuat Lord. Terenhance terlebih dahulu. Sebelum didapatkan Profesor. Iya, untuk sekarang Lord juga udah mulai muncul lagi. Dan ini dia Lord yang belum dienhance juga. Biasa Samsung Galaxy A Series. Untuk sekarang emang fun fact-nya. Kita bisa ngelord dua kali sih. Lord yang umu ini yang belum dienhance. Dan secepat mungkin harusnya udah bisa diamankan. Karena Alter Ego Esports makin late game. Makin mengerikan Amy. Udah memegang 7 ribu dari segi gold-nya. Dan jangan sampai nantinya akan menyusul perlahan ke arah R7 atau bahkan Skylar. Karena nanti di late game tentu akan sangat mematikan dari satu blazing duel-nya. Damage build. Lihat R7 39 ribu. Dan ini 1v1 situation Mino. Ternyata dia tertangkap di bagian top lane Ranger Mas. Masalahnya gak usah Albert dan Mino. Kita anggap orang general biasa ya. Itu kalau di head to head-kan di arah late game. Benedetta sama Link. Aku tetap pegang Link. Iya karena Benedetta early banget. Betul. Damage-nya tuh bakal lebih sakit. Lebih burst. Sedangkan Rexlona kali ini harus menghindari. Cuma damage yang diberikan. Tapi ternyata rough wave-nya gak maksimal. Rexlona cuma bisa melakukan baiting. Dan bahkan dia harus hilang di telan bumi. Spray down dilakukan oleh seorang Skylar. Membuat Rexlona kali ini tak berdaya. Kembali. Dua poin yang harus hilang. Diamankan oleh Timara Kiyosi. Yang membuat chance cukup besar Alter Ego. Kehilangan Lord yang satu ini. Ini gimana ya. Sekarang pemain dari Alter Ego. Juga untuk mendekat aja udah sulit. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan ya. Mau gak mau. Ikhlas gak ikhlas ya. Lord harus diberikan kepada RR Kiyosi. Dan RR Kiyosi punya daya dobrak tambahan. Untuk bisa menghancurkan Alter Ego. Dilompatin oleh R7. Terkena efek dari Abis Alarau. Tapi tidak ada follow up damage. Pantesan aja R7 berani depan sana ya. Saya lihat purify-nya nyala ya. Kalau purify-nya gak nyala mungkin ya gak terlalu. Gak mau juga langsung ya. Rugi banget. Badi itu main R7. Dobrak arah belakangnya. Tapi Karamfli bakal coba diselepet oleh R7. Dengan selendang mayanya. Membuat dia harus pulang. Damage yang diberikan di para pemain Timara Kiyosi. Di tengah mereka pengen fokus. Lihat di TBN Pipin. Dipaksakan oleh Sarah Pipin. Tapi ternyata sesuatu yang dipaksakan masih bisa berhasil. Lihat di arah bottom lane. Lord belum bisa ada yang defense. High ground yang dimiliki dari si Malter Ego. Mampu kan dia melumpuhkan. Tapi one by one situation. Dan Nino Alek. Wow, wow, wow. Berhasil tumpangin. Dua poin telah diamankan. Fokus karena BC gak berlihat apa-apa. Dan terjadi dan bakat. Ini bencana. RRQ take the game too. Wow. 2-0 tanpa balas. Ini dia akhirnya. Setelah beberapa lama akhirnya. Ada waktu. Dimana RRQ masih bisa membalikan fakta yang mungkin terjadi. Iya. Dimana kita ngomongin soal early game. Lagi dan lagi. Tiga menit awal. Akan sangat amat. Ini ya menentukan. Nasib mereka ke depannya. Apalagi dengan awal game yang fall off. Mereka dari Alter Ego tentu. Akan sangat amat kesulitan. Untuk menghasil.